Halo netizen yang budiman, jumpa lagi dalam channel Jibantoro. Saat ini saya sedang berada di website laguku.id. Saya akan bergabung dengan Langit Musik nih, untuk mengupload lagu-lagu di Langit Musik. Jadi kita klik daftar di sini ya. Kita klik daftar, kemudian kita isi form yang disediakan. Jadi di situ ada nama solo atau nama band, dan person in charge, person in charge itu nama kita yang mengelolanya ya, yang mengelola akun laguku.id ini, pemegang dashboardnya. Singkat PIC, terus email PIC, nomor handphone PIC, terus telpon PIC, terus provinsinya, username yang akan kita pakai, terus password dan mengisi ulang passwordnya kembali. Jadi dilengkapi, setelah sudah diisi penuh, kita klik daftar, maka keluar surat pernyataan pencipta. Nah kita baca baik-baik, di situ ada poin-poin yang harus kita setujui. Nah jadi saya sudah membaca, jadi klik di situ, dan menyetujui semua yang ada, maka kita klik selanjutnya. Nah di halaman berikutnya ada syarat dan ketentuan. Jadi kita harus membacanya juga dengan teliti. Kalau sudah paham dan setuju, kita klik selanjutnya, kamu yakin? Yes. Terus terima kasih Anda telah berhasil registrasi, kami telah mengirimkan email. Jadi dari langit musik mengirimkan email, email yang sudah kita daftarkan tadi ya. Kita buka, kalau saya pakai akun Gmail, kita mencari adakah, nah ini ada nih, dari Melon Indonesia. Nah kita klik itu ya. Der M. Najib Ali, terima kasih. Pendaftaran sudah dilakukan. Kemudian untuk verifikasi email, silahkan klik tombol verify email. Nah kita klik. Nah sekarang kita masuk lagi ke akun laguku.id. Kita masukkan kembali username dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau sudah di input, maka kita klik masuk. Awal kita masuk, maka kita akan bertemu dengan video tutorial dari Melon by Telkom Indonesia. Sejenis video pengantar ya. Percepat saja ya. Oke sekarang saya sedang berada di user management, yaitu profil ya. Mengedit profil. Melengkapi data yang masih kurang, seperti data bank. Kemudian ini saya akan mengupload KTP ya. Saya akan pilih dulu. Nah ini dia file KTP saya. Saya upload. Kemudian klik upload. Kalau tombol uploadnya sudah aktif. Selain itu juga kita mengupload NPWP juga. Kemudian disini ada file yang bisa di download ya. File syarat dan ketentuan yang panjang tadi. Kalau mau dibaca ulang jadi bisa di download. Kalau sudah setuju dengan ini, kita klik save ya. maka kita log out dulu. Nanti setelah kita masuk, tampilan dashboardnya lebih lengkap. Pertama, art artis dulu ya. Art artis, name artisnya. Nama saya. Perlu ya. Saya kasih gambar artisnya ya. Kita cari dulu nih foto kita yang bagusan. Kemudian kita buat artwork dulu ya. Untuk profil artis kita. Dengan ukuran 2000 x 2000 piksel. Semua foto yang untuk kita pergunakan disini semuanya sama. 2000 x 2000 piksel. Dengan resolusi 72 piksel perinci. Kalau yang saya pakai. Nah jadi kira-kira seperti ini. Foto artisnya bisa diganti-ganti. Nah ini sudah saya ganti foto artisnya. Nah ini setelah disetujui tampilannya seperti ini. Kemudian baru kita bisa mengupload album. Jadi kita isi dulu pom album ya. Kita lengkapi data-datanya. Kemudian kita isi juga artwork atau thumbnail untuk albumnya ya. Nah ini saya pakai ini. Untuk thumbnail album. Klik OK. Is save. Oke. Nah baru kita bisa mengupload lagu. Kita ke tab song. Oh ternyata untuk mengupload lagu melalui album ya. Melalui album yang kita buat tadi. Bukan baru. Nah yang ini ya. Kita klik yang kuning ini untuk nambah song ya. Tinggal add song tadi. Tampil pom seperti ini. Kita isi lagi informasi tentang lagu kita. Jadi awalnya kita harus bikin nama artis dulu. Setelah ada nama artis bikin album. Setelah di album nanti kita klik add song. Baru ngisi pom seperti ini. Nah ini Unixert itu seperti tag ya dalam Youtube. Jadi untuk memudahkan pencarian. Ada price harganya Rp. 5.000 dan Rp. 7.000. Kemudian kita upload audionya. Nah kalau disini saya pakai MP3. Sudah berhasil upload audionya. Oke. Terus masukin liriknya juga. Disini wajib ya masukkan liriknya. Kemudian baru kita save. Oke. Jadi udah ada satu lagu ya. Oke. Albumnya saya rubah. Cover albumnya. Bisa dirubah-rubah lagi. Memang masih bisa di edit. Sebelum dirilis masih bisa dirubah. Nah jadi saya rubah jadi seperti ini. Kemudian dalam satu album ini saya isi dua lagu. Kalau udah tinggal klik ini. Request approve ini. Untuk meminta persetujuan dari admin langit musiknya. Apakah lagu kita disetujui atau tidak. Kita lihat nanti perkembangan selanjutnya. Di update selanjutnya ya. Muncul status seperti ini di bagian albumnya ini. Menunggu persetujuan. Waiting approval. Statusnya requesting approval. Kita baru merequest. Merequest untuk di asisi. Perkiraan rilisnya ini 30 Maret 2021. Kemudian perkembangan selanjutnya. Saya sudah sampai di approved. Disetujui. Sebaiknya kita cek dulu di langit musik ya. Apakah sudah ada lagu kita. Kita ketik nama artis saya. Jiban Toro. Nah ini dia sudah ada ya. Jiban Toro. Sudah ada dua lagu disini. Oke jadi seperti itu ya. Kita sudah berhasil. Dari mendaftar. Menguploadnya. Dan sudah berhasil dirilis di langit musik. Kita sudah bergabung. Di antara 4 juta lagu yang sudah di upload di langit musik ini. Jadi demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua selalu sehat dan selamat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.